Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa dengan ratusan petani tebu di Nganjuk, Jawa Timur. Dengan antusiasme, para petani tebu tersebut curhat pada Ganjar Pranowo terkait dengan sulitnya mendapatkan pasokan pupu. Kedatangan calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut ratusan petani tebu di Dusun Kelinter, Desa Pelem, Kejamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Sebelum menerima curhatan hati dari para petani tebu, Ganjar terlebih dahulu melihat langsung kondisi tanaman tebu di sekitar lokasi safari politiknya. Di dalam lahan tebu, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mempraktekan memupuk tanaman tebu. Sambil dikelilingi oleh para petani, Ganjar Pranowo berdialog langsung untuk memahami tantangan yang mereka hadapi. Di hadapan sedikitnya 300 lebih para petani tebu, calon Presiden Ganjar Pranowo berjanji jika dirinya terpilih menjadi presiden dengan akan menyediakan pupuk yang lebih mudah diakses. Ini sebenarnya kritik dari publik lagi-lagi soal buruk, lagi-lagi soal tidak transparan, lagi-lagi soal pelayanan yang buruk. Maka ini menjadi pelajar untuk memberikan catatan-catatan dari satu-satunya dan terakhir itu permodal. Jika kalau dia punya modal untuk bisa panen, maka dia tidak akan tergantung dengan tempat ini. Ini problem-problem yang tadi sudah sampaikan dan konfirmlah dengan budaya sesetika. Dalam safari politiknya di Ganjar, tak hanya memberikan wadah bagi Ganjar untuk menyampaikan visi dan misinya jika terpilih menjadi presiden, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan warga. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Kasianto, TV One, mengabarkan.